Pemirsa SMP Negeri 13 kreasikan kesenian rebana modern. Kesenian rebana merupakan salah satu kesenian yang identik dengan Islam. Keberadaannya sangat melekat pada pola kehidupan masyarakat di pantai utara Jawa Tengah, mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Seiring berjalannya waktu, kesenian ini juga dikreasikan agar berjalan sesuai dengan zaman, seperti yang dilakukan oleh SMP Negeri 13 Pekalongan, yang memadukan rebana tradisional dengan modern. Hal itu dilakukan dengan menambah alat musik modern seperti orijen, gitar, dan sebagainya untuk bersama mengiringi kesenian rebana. Perpaduan tersebut menambah daya tarik rebana modern, seperti yang terlihat saat siswa-siswi SMP Negeri 13 Pekalongan tampil dalam resepsi hut Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan yang ke-24 tahun, berlangsung di Ruang Jelamprang, Seda Kota Pekalongan, Jumat 15 Desember. Para siswa-siswi ini berhasil memukau ibu-ibu Dharma Wanita maupun tamu undangan yang hadir, di mana mereka tampil dengan penuh semangat dan percaya diri. Guru PAI SMP Negeri 13 Pekalongan, I.M. Fatima menjelaskan, rebana modern ini merupakan hasil dari prestasi anak-anak yang meraih juara satu dalam mapsi tingkat Kota Pekalongan dan mewakili Kota Pekalongan di tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Oktober lalu, meskipun di tingkat Provinsi belum berhasil. Pihaknya terus memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak agar tidak patah semangat untuk berkarya. Anak-anak manusia sekali, mereka berlatih dengan semangat. Ini ada terdiri dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kalau rebana modern ini konsep yang diusung gimana sih? Ini menambah dari alat tradisional ditambah dengan alat modern, yaitu ada orijen, kemudian ada gram, ada gitar, dan bus. Kalau rebana tradisional kan hanya alat-alat rebana saja ya. Tapi untuk lomba mapsi memang menempatkannya ditambah dengan modern dan koreo. Bahkan kemarin kami selain juara satu rebananya, dan kami juga termasuk... Irva Febriani, Batik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!